Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 16 Curiga Masih ada tujuh hari menjelang rapat Pek Koacow, tapi demi menghargai rapat ini dan juga untuk mengambil waktu mengenal lingkungan, maka setiap anggota yang mengikuti rapat Pek Koacow datang lebih awal. Mereka bukan ingin mendapat nama, tapi karena mewakili masing-masing perkumpulan maka mereka harus berusaha dengan sekuat tenaga. Karena itu, begitu ada waktu mereka selalu bersemedi. Mereka berharap tubuh dan pikiran mereka bisa berada dalam kondisi yang paling baik. Terkecuali Kotsutai, yang dilakukannya hanya mengamati lingkungan keluarga Lam Kiong. Dari awal ketika tiba di keluarga Lam Kiong, dia sudah mengawasi Lo Taikun. Hal ini sungguh diluar dugaan Lo Taikun tapi dia tidak peduli. Dengan ilmu Kotsutai, benar-benar sulit mengetahui dia sedang mengejar. Yang melayani Lo Taikun hanya Chia Soh Chiu. Lingkungan keluarga Lam Kiong sangat luas, hanya dengan melihat bentuk bangunannya, tidak sulit membayangkan keluarga Lam Kiong ketika berjaya. Sekarang di keluarga Lam Kiong masih terdapat banyak tempat kosong. Si Yen En Chin Jin 598 setelah sampai di belakang gunung, keadaan bertambah sepi. Lo Taikun dan Chia Soh Chiu segera berpisah, yang satu ke kiri dan satunya lagi ke kanan. Tentu saja Kotsutai mengikuti Lo Taikun. Di matanya, Chia Soh Chiu tidak berharga untuk diikuti. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Sebenarnya tempat yang dituju Chia Soh Chiu adalah tempat yang paling misterius di keluarga Lam Kiong. Tapi dia bukan mencari orang tua untuk menanyakan sesuatu. Dia mendorong sebuah rak kayu di ruangan sebelah kanan, di sana ada sebuah pintu jalan rahasia yang menuju ke penjara bawah tanah. Jalan rahasianya tidak panjang tapi penjara bawah tanah sangat luas. Di sekelilingnya tergantung tirai yang berhiaskan mutiara. Masuk ke dalam, kalau tidak hati-hati akan tersesat. Di tengah-tengah penjara bawah tanah terdapat empat peti mati, masing-masing menghadap keempat arah yang berbeda. Chia Soh Chiu mendorong masing-masing tutup peti. Setelah melihat dengan teliti, baru dengan hati-hati menutup kembali petinya. Kemudian dia masuk lagi melewati tirai berhiaskan mutiara. Di sana ada satu peti mati yang lain. Dari luar peti ini terlihat tidak ada bedanya dengan empat peti tadi, tapi waktu Chia Soh Chiu menggeser tutup peti ini, dia lebih berhati-hati. Melihat ke dalam juga dengan lebih teliti. Di dalam peti mati terbaring seorang gadis berbaju merah muda. Dia sangat cantik, sampai kulitnya juga berwarna merah muda. Dilihat dari sudut manapun gadis ini tidak mirip orang mati, tapi dia memejamkan mati berbaring di dalam peti mati. Kalau Fuhyong Kun atau Wan Feiyang yang melihat gadis ini, mereka pasti akan terkejut. Dia adalah adik atau kakak angkat Fuhyong Kun, dan adik perempuan Wan Feiyang dari ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Dia bukan orang lain, dia adalah Tokohong. Waktu itu Fuhyong Kun ingin menangkap dia hidup-hidup dan mengancam Wan Feiyang untuk membocorkan rumus ilmu ulat sutra, tapi dia memilih mati dengan meloncat ke jurang yang dalamnya ratusan tombak. Fuhyong Kun mengira dia sudah mati, tapi sebenarnya dia masih hidup dan tinggal di keluarga Lam Keiyang. Dari tutup peti dibuka sampai ditutup kembali Tokohong tidak menunjukkan reaksi apapun, tapi Chia Soh Chiu malah terlihat puas. Apakah yang terjadi? Hanya orang keluarga Lam Keiyang yang baru mengerti. Di keluarga Lam Keiyang, tempat ini disebut Xiaohun Lo, penjara mencairkan jiwa. Lo Taikun melalui jalan yang semakin sepi tapi tidak misterius, setelah berputar di sebuah dataran tinggi, dia sampai di depan sebuah kolam. Di atas kolam ada jembatan yang berliku-liku. Lo Taikun berjalan ke jembatan di atas kolam, setelah berbelok empat kali, dia berhenti dan pelan-pelan membalikan tubuh, Siapa itu? Aku kot Sutai tidak bisa bersembunyi lagi, dia keluar dari belakang sebuah pohon. Sutai terus mengikuti aku kemari, ada urusan apa caraku membuntutimu memang kurang terang-terangan, tapi kalau tidak dengan Care ini mana mungkin bisa mendapatkan kesempatan yang begitu cocok untuk bertarung beberapa jurus? Kau tetap bermaksud bertarung kekalahan dulu masih terasa sampai sekarang, itu harus ada penjelasan. Kalau tidak, mati juga tidak akan bisa menutup matu kot Sutai ikut terbang ke atas jembatan, telah harusnya kau mengerti sifatku lo Taikun menarik nafas. Kau berubah menjadi seperti ini, benar-benar di luar dugaanku. Tapi apapun yang terjadi, pertarungan antara aku dan kau tidak akan bisa dihindari, aku tidak akan bertarung denganmu, kau tidak bisa memilih, kot Sutai sudah mulai menyerang dengan telapaknya. Lo Taikun menghindar, di atas udara, kot Sutai sudah merubah jurusnya tujuh kali. Dia terus menyerang, Lo Taikun tetap menghindar, kemudian dia meloncat keluar sejauh tiga dipal lebih. Kot Sutai terus mengejar. Pedang sudah dikeluarkan. Seperti terbang di dalam kegelapan. Lo Taikun harus tiga kali merubah gerakan, baru bisa menghindar, Kot Sutai berteriak, gunakan jurus Po In Kian Jit yang kau pakai dulu untuk mengalahkan aku, memang dia sudah mendapatkan Kero mencairkan jurus ini. Demi bisa lebih yakin terhadap Kero mencairkan jurus yang dia temukan, dia harus menyuruh lawan menggemakan jurus ini. Kalau tidak, dia tidak merasa puas. Lo Taikun tetap menghindar. Walaupun sedikit memalukan, tapi dia tetap menghindar. Hal ini membuat Kot Sutai bertambah marah. Pedangnya terus mengejar untuk menutup ruang mundurnya. Akhirnya Lo Taikun membalas serangan juga. Pengkat kepala naga yang tadinya hanya untuk membela diri, diubah Lo Taikun untuk memecahkan jurus Kot Sutai, lalu dia meloncat ke genteng rumah. Kot Sutai terpaku, waktu dia mau bertanya, Lo Taikun menggelengkan kepala, Giyokli Kiam Hoat Sutai sudah dilatih sedemikian rupa. Malam ini aku terima kekalahan dari dalam hati. Apa maksudmu kali ini Sutai pasti akan bisa mengalahkan semua pendekar-pendekar di sini? Apa maksudmu hari sudah malam? Aku harus pergi Lo Taikun sudah berlari pergi dari atas genteng. Berhenti. Kau sama sekali belum kalah. Tapi Lo Taikun sudah pergi jauh. Kot Sutai tidak mengejarnya juga tidak berteriak, otaknya penuh dengan perasaan aneh, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Pertarungan antara Kot Sutai dan Lo Taikun tampaknya tidak diketahui oleh siapapun. Hari kedua di keluarga Lam Kiong tetap begitu tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Maka pada hari kedua waktu Fuhyong Kun disuruh Kot Sutai untuk mengundang Lam Kiong Po, Lam Kiong Po merasa tidak terkejut dan tidak ada reaksi apapun. Dia tidak bertanya kepada Fuhyong Kun. Fuhyong Kun juga tidak tahu mengapa Kot Sutai mencari Lam Kiong Po, Kot Sutai sendiri yang ingin berbicara dengan Lam Kiong Po. Dengan sikap Kot Sutai seperti itu, orang-orang Lam Kiong Po pasti tidak suka kepadanya. Lam Kiong Po juga mempunyai perasaan seperti itu, tapi dia tidak menolak ketika dipanggil. Sampai di depan pintu kamar Kot Sutai, dia mengetuk pintu, dengan hormat berkata, Bo Ampue Lam Kiong Po mohon bertemu dengan Sutai masuk. Sutai menjawab dari dalam. Lam Kiong Po mendorong pintu dan masuk, tapi Kot Sutai tidak terlihat berada di dalam. Saat dia merasa heran, Kot Sutai tiba-tiba berkelebat keluar dari balik pintu. Dengan dua telapaknya Kot Sutai menyerang Nadi penting Lam Kiong Po. Lam Kiong Po bereaksi sangat lincah. Walaupun tergesa-gesa dia bisa menyambut serangan Kot Sutai. Melihat Kot Sutai seperti itu, dia merasa aneh. Namun dia tidak sempat bertanya. Kot Sutai mulai melancarkan serangan telapak yang bertubi-tubi, sehingga sama sekali tidak ada waktu untuk berbicara dengannya. Terpaksa Lam Kiong Po harus menghadapinya dengan segala kera. Setelah Kot Sutai menyerang sebanyak 18 jurus, dia mengeluarkan jurus terakhirnya yang membuat Lam Kiong Po mundur 10 langkah dan terduduk di sebuah kursi. Kaki dan tangan Lam Kiong Po tidak bisa bergerak lagi. Dia memanggil, Sutai, ada apa sebelum dia berbicara? Kot Sutai sudah mundur dan membalikan tangan menutup pintu. Dia duduk berhadapan dengan Lam Kiong Po. Kau tidak perlu takut atau terkejut. Aku tidak mempunyai niat jahat. Aku hanya ingin melihat langkah-langkah gerakan kaki keluarga Lam Kiong. Dengan ilmu silatmu, kau sudah termasuk pesilat tangguh? Oh, tidak, tidak. Bo Am Pue hanya ingin tahu mengapa Sutai ingin melihat gerakan tubuh dan langkah ilmu silat ke keluarga Lam Kiong. Apa tujuan Sutai Kot? Sutai tidak menjawab. Dia malah bertanya, Siapa yang mengajarimu ilmu silat almarhum ayahku? Siapa lagi di keluarga Lam Kiong ada peraturan? Mulai dari usia enam tahun laki-laki harus belajar ilmu silat dari nenek moyang. Pada usia sepuluh tahun harus belajar ilmu pedang. Kebanyakan belajar sendiri kalau tidak mengerti. Apakah boleh bertanya kepada yang lebih tua? Boleh Lam Kiong Po menjawab dengan sungguh-sungguh dan tidak seperti sedang berbohong. Siapa yang kau tanyai pertama? Bertanya kepada almarhum ayah. Jika tidak ada ayah, aku bertanya kepada kakak ipar yang paling tua. Tidak pernah bertanya kepada taikun. Bertanya kepada kakak ipar tertua adalah ide taikun. Apakah lo taikun pernah mengajarkan ilmu silat kepadamu? Tidak pernah. Dia juga tidak pernah bertanya ilmu silatku. Sudah sampai tahap mana? Oh, kot Sutai diam. Akhirnya Lam Kiong Po bertanya, Apakah Sutai menemukan sesuatu? Mengapa kau bertanya seperti itu? Kot Sutai malah balik bertanya. Lam Kiong Po terpaku, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi diurungkan. Kot Sutai tertawa, kau tidak perlu menjawab. Sekarang aku pun tidak bisa memberitahukan apa-apa kepadamu. Bila sampai waktunya, aku pasti akan memberitahu kepadamu terima kasih Sutai Lam Kiong Po memberi hormat. Aku tidak salah mencari orang kot Sutai melihat Lam Kiong Po dan bertanya, kemana Hiong Kun pergi sewaktu dia meninggalkan tempatku tadi. Dia bertemu dengan anlek hau baik kot Sutai menarik nafas. Nikoh tua ini memang bersifat tergesa-gesa, tapi kadang-kadang dia teliti juga, dia seperti tahu tentang semua hal. Fu Hiong Kun mengatakan pada Su Yan Hang bahwa Coat Sutai mencari Lam Kiong Po, karena dia merasa Su Yan Hang adalah orang yang bisa dipercaya. Su Yan Hang tidak bertanya mengapa kot Sutai mencari Lam Kiong Po. Dia hanya berkata, kot Sutai sudah cukup berumur, seharusnya bisa menguasai diri aku curiga kot Sutai bersikap seperti itu karena punya tujuan tertentu terhadap lotai kun kata Fu Hiong Kun. Lam Kiong Po orangnya jujur dan rendah hati. Sutai tidak salah mencari orang apakah kau tahu apa yang terjadi aku tidak tahu, tapi aku percaya itu bukan masalah pribadi kata Su Yan Hang. Tampaknya kau sudah lama mengenal bibi guru aku percaya seseorang yang percaya kepada Buddha tidak akan sembarangan melakukan sesuatu, seperti guruku di mana Tiong Sian Seng berada sedang berlatih pedang di belakang gunung. Kelihatannya dia sangat serius dengan rapat Pek Ho A Chow ini dengan ilmu silat Tiong Sian Seng, kali ini dia pasti akan menang bukankah Giyokli Kiam Hoat milik Kot Sutai belum pernah terkalahkan siapapun yang menang sama saja, aku hanya khawatir akan merusak keakraban Fu Hiong Kun sedikit khawatir, bagaimana dengan Lan Lan aku meninggalkan Lan Lan di ibu kota. Memang tidak leluasa membawa dia berkelana di dunia persilatan. Kalau ibunya masih ada, aku bisa lebih tenang ternyata kalian berada di sini tiba-tiba terdengar teriakan memanggil mereka. Begitu mendengar teriakan ini, Su Yan Hang langsung mengenali suara Su Cheng Chow, dia segera melihat ke arah Su Cheng Chow yang sedang berlari datang. Mengapa kau tidak datang mencariku? Kau tahu aku kabur dari Ong Hu karena aku tahu kau pasti datang ke Pek Ho A Chow ini Su Yan Hang dengan sedikit malu berkata, kita semua adalah tamu keluarga Lam Kiong, kita tidak boleh sembarangan berjalan ke sana kemari Su Cheng Chow menunjuk Fu Hiong Kun, bagaimana dengan dia? Apakah boleh datang menemuimu? Kau tahu kita kebetulan bertemu begitu kebetulan Fu Hiong Kun tertawa kecut, Su Pek Bo pasti sudah mencariku. Aku pergi dulu tadinya Su Yan Hang ingin menahan, tapi Su Cheng Chow malah berkata, baik, untung kau tahu diri dia segera menarik Su Yan Hang ke pondok yang ada di pinggir dan berkata, apakah kau tahu saat aku kemari, aku hampir saja terbunuh oleh samurai, Su Yan Hang terpaksa tertawa kecut. Fu Hiong Kun sampai di kamar Kho Tsu Tai. Lam Kiong Po sudah pergi, hanya tinggal Kho Tsu Tai sendiri terpaku di sana. Melihat Fu Hiong Kun datang, dia segera berkata, apakah kau tahu mengapa aku memanggil Lam Kiong Po kemari? Fu Hiong Kun menggelengkan kepala. Aku ingin membuktikan satu hal melalui dirinya hal apa ilmu silat Loh Tai Kun. Semalam aku memaksa Loh Tai Kun bertarung, Fu Hiong Kun terpaku, Kho Tsu Tai melanjutkan, dia menolak bertarung denganku. Aku harus memaksa dia baru mau melayani aku beberapa jurus, kulihat ilmu silatnya semalam dan 30 tahun yang lalu berbeda sekali. Jurus-jurus yang dipakainya juga bukan ilmu silat keluarga Lam Kiong. Fu Hiong Kun merasa aneh, namun dia mempercayai pandangan Kho Tsu Tai. Bukti sudah ada. Ilmu silat atau langkah-langkah Lam Kiong Po berbeda jauh dengan dia. Apalagi jurus terakhir yang dia gunakan untuk melarikan diri, jurusnya sangat aneh, aku belum pernah melihatnya. Masih ada lagi, sifatnya yang dulu sombong tapi semalam dia mau mengaku kalah dan pergi dengan tergesa-gesa, supekbo siap, sebelum mendapatkan bukti yang nyata, aku tidak akan bertindak sikap Kho Tsu Tai tampak sangat serius. Jangan kau bicarakan hal ini dengan orang lain. Kau mengerti Fu Hiong Kun mengangguk, hatinya mulai terasa berat. Ketika menerima surat yang tertulis bahwa Su Cheng Chow berada di keluarga Lam Kiong, Lingong tidak merasa terkejut. Sebab ini sudah sesuai dengan dugaannya. Dia juga tidak marah malah karena tahu Su Cheng Chow sudah sampai dengan selamat, dia jadi lebih tenang. Anak ini dia menaruh surat sambil menggelengkan kepala dan tertawa kecut. Adik memang pemberani, ayah tidak perlu khawatir dan marah kata Su Kun Chow yang berada di samping Lingong. Seharusnya dia membicarakannya denganku. Untung kita selalu mempunyai hubungan dengan keluarga Lam Kiong, maka kita bisa tahu keberadaannya sekarang apakah kita perlu segera menangkapnya kembali. Tapi dia berada di keluarga Lam Kiong dan ada Siow Sem Kong Chu di sana melindunginya, seharusnya tidak akan ada masalah. Siow Sem Kong Chu Chu Kun Chow marah di dalam hati, dia menoleh dan melihat Itu Chian. Itu Chian terlihat terkejut, dia menduga sebelum Siow Sem Kong Chu sampai di keluarga Lam Kiong, La Chai sudah bertindak. Dengan ilmu silat La Chai, sudah pasti tidak akan gagal. Lingong tidak memperhatikan ekspresi mereka, dia berkata, Tiong Toa Sian Seng dari Kun Lun Pai dan Su Yan Hang juga berada di sana, tidak perlu khawatir dia tidak ada teman. Keluarga Lam Kiong begitu cepat memberitahukan kabar ini, tujuan mereka bukan keselamatan Cheng Chow. Mereka menginginkan barang itu Chu Kun Chow baru mengerti. Lingong mengangguk, apakah kita berikan pada mereka pasti kita berikan, walaupun belum ada keuntungan tapi kita selalu bekerja sama dengan baik. Lebih baik kau pergi ke keluarga Lam Kiong untuk melihat-lihat jalannya rapat Pek Ko A Chow. Hitung-hitung untuk mencari pengalaman, sekalian membawa barang ini pada mereka, baik A Chukun Chow setuju, memang dia juga ingin melihat apa yang dilakukan La Chai. Lingong segera berpesan kepada Liu Hu Isu dan Chia Cheng Hong, kalian berdua layani Xiao Ong Chia. Sepanjang jalan harus berhati-hati, jangan seperti Soat Bo Antian yang mati tanpa sebab mayat Soat Bo Antian dimasukkan ke dalam peti mati untuk diantar kembali ke Lingong Hu. Tentu saja hal itu membuat Lingong Hu geger. La Chai melakukan tindakan seperti itu karena disuruh oleh Chukun Chow dan Hitung Chian. Tujuannya agar orang lain bisa tahu kelihayanya. Liu Hu Isu melihat Chia Cheng Hong dan Hoa Pai Li, dia tertawa, melakukan perjalanan bersama dengan Xiao Ong Ya, dengan rejeki Xiao Ong Ya yang besar, pasti tidak akan terjadi apa-apa, mereka adalah orang-orang yang pintar. Lingong melihat mereka dan mengangguk, dia berkata kepada Hitung Chian dan Hoa Pai Li, kalian berdua tinggal di sini, bertanggung jawab terhadap keselamatan Lingong Hu, Hitung Chian tidak berkata apa-apa. Hoa Pai Li juga demikian. Kapan berangkat tanya Chukun Chow? Semakin cepat semakin baik. Kalau tidak, mana mungkin bisa datang tepat waktu pada rapat Pek Hoa Chow, kata Lingong, sekarang kau ikut denganku mengambil barang itu, barang itu disimpan di dalam ruangan rahasia pada sebuah kotak yang terbuat dari kayu wangi. Apakah kita memberikan semua kepada mereka? Chukun Chow tidak sengaja bertanya. Lingong membuka kotak itu dan mengeluarkan satu botol giyok, yang ini ditinggal dulu. Chukun Chow merasa terkejut, ku kira ayah akan meninggalkan sebagian barang ini, barang itu dan barang-barang yang disimpan di botol ini lebih mahal dari botol ini. melihat jumlah barang yang mereka butuhkan, untuk apa mereka butuh begitu banyak barang ini? Apakah ada orang yang sudah kecanduan? Mungkin Lingong tertawa, kalau orang yang kecanduan ini adalah Lo Taikun, itu lebih baik dan mudah menguasai. Lo Taikun berarti sudah menguasai keluarga Lam Kiong. Yang mereka maksudkan dengan barang itu sebenarnya adalah madat. Waktu itu namanya Hau So Kau, panjang umur dan jeli. Sebelum Chukun Chow sampai di keluarga Lam Kiong, di sana telah terjadi sesuatu. Tapi itu adalah hal yang baik. Tiong Toa Sian Seng dan Su Yan Hang telah melihat bahwa Xiao Chu menyukai Beng Chu, maka mereka bersama-sama melamar pada keluarga Lam Kiong. Xiao Chu sedang lesu karena tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Beng Chu. Ini dikarenakan Chia So Chiu yang melarang Beng Chu bertemu dengannya. Xiao Chu tidak tahu gurunya Lem Tau mati di tangan keluarga Lam Kiong. Karena itu Chia So Chiu selalu menghalangi Xiao Chu berhubungan dengan Beng Chu. Dia memberi penjelasan kepada Beng Chu sehingga Beng Chu mengira yang membuat mereka tidak setuju adalah karena latar belakang Xiao Chu. Xiao Chu juga berpikir demikian. Su Yan Hang pun tidak mengetahui ada sebab yang lain. Maka mereka berencana untuk menjadikan Xiao Chu sebagai murid Tiong Toa Sian Seng, kemudian mengangkat Xiao Chu menjadi anak angkatnya. Setelah itu, dengan identitas kakak seperguruan baru melamar Lam Kiong Beng Chu. Chia So Chiu yang pertama menolak lamaran itu, satu-satunya sebab yang dia sampaikan adalah bahwa Beng Chu masih kecil. Tanpa diduga, Lo Tai Kun menyetujui lamaran ini. Walaupun Chia So Chiu adalah ibu kandung Beng Chu, tapi di keluarga Lam Kiong semua keputusan ditentukan oleh Lo Tai Kun. Kalau Lo Tai Kun sudah setuju, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sedikit banyak dia bisa menebak Lo Tai Kun pasti mempunyai tujuan tertentu. Dia berharap agar Beng Chu tidak digunakan sebagai umpan. Tapi pengaturan Lo Tai Kun membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lo Tai Kun sudah setuju, Xiao Chu tidak bisa menutupi rasa senangnya, maka dia sering menjadi bahan tertawaan semua orang. Semua orang merayakan keberhasilan lamaran ini, kecuali Su Cheng Chau. Dengan kata-kata dingin dia bertanya kepada Su Yan Hong, mengapa tidak ada rencana untuk dirinya? Su Yan Hong mengerti apa maksud Su Cheng Chau, tapi dia pura-pura tidak mengerti. Hal ini membuat Su Cheng Chau marah dan pergi. Su Yan Hong pura-pura tidak melihat, orang lain juga tidak melihatnya. Hanya Lo Tan yang berdiri di sisi melihatnya. Orang yang berada di sisi mampu melihat dengan lebih jelas, kata pek patah ini tidak salah. Sekarang Lo Tan sudah melihat Su Cheng Chau sebenarnya menyukai Su Yan Hong, maka dia seperti bingung. Setelah Su Cheng Chau keluar, dia kembali lagi menemui Xiao Sem Kong Chu. Dia memohon kepada Xiao Sem Kong Chu dan Su Yan Hong agar Cu Kun Chau tidak membawanya pulang ke Lingong Hu. Cu Kun Chau, Liu Huisu dan Chia Cheng Hong sudah sampai. Su Yan Hong dan Xiao Sem Kong Chu juga mengira dia datang karena diperintahkan oleh Ling Ong untuk mencari Su Cheng Chau. Melihat Su Cheng Chau begitu panik dan berpikir Su Cheng Chau juga sudah terlanjur berada di keluarga Lam Kiong, maka mereka sama-sama meminta agar Su Cheng Chau bisa tinggal sampai selesainya rapat pehkoa Chau. Mungkin Xiao Sem Kong Chu tidak dipandang, tapi Su Yan Hong pasti bisa. Apalagi di sana banyak orang-orang tua dunia persilatan. Di depan mereka, Su Kun Chau mungkin bisa menyetujui Su Cheng Chau tinggal dulu di keluarga Lam Kiong. Tapi Su Kun Chau tidak angkat bicara tentang Su Cheng Chau. Hal ini di luar dugaan mereka. Su Kun Chau datang hanya untuk mewakili Ling Ong Hu mengikuti rapat pehkoa Chau. Itu pun di luar dugaan semua orang. Yang pasti keluarga Lam Kiong menyambut baik, mereka mengundang Su Kun Chau menjadi tamu kehormatan. Dari luar sebenarnya tidak ada yang salah. Satu-satunya yang membuat orang-orang merasa risih adalah sorotan metu cabul Su Kun Chau yang terus melihat Tiong Boklan. Dia benar-benar menyukai Tiong Boklan tapi Tiong Boklan bukan orang seperti itu. Dia tidak seperti Kiong Hang Sim. Melihat Su Kun Chau seperti itu, Kiong Hang Sim tahu. Dengan keluasan dan seorang Siaw Ong Yamana mungkin dia tidak tertarik. Yang paling khawatir adalah Siaw Sam Kong Chau. Bukan karena Su Kun Chau suka kepada Tiong Boklan melainkan dia sangat tahu siapa Su Kun Chau ini. Malam itu akhirnya Siaw Sam Kong Chau bisa bertemu dengan Tiong Boklan. Selain memperingatkan H.A. Kanchu Kun Chau, sekali lagi dia mengungkapkan cintanya. Dia meminta setelah rapat P.K.A. Chau nanti Tiong Boklan pergi dengannya dan tinggal di gunung atau hutan, keluar dari dunia persilatan. Tiong Boklan sangat mengerti kesetiaan Siaw Sam Kong Chau. Pada waktu itu hatinya kacau, akhirnya dia tetap memilih untuk kabur pulang. Tujuan Siaw Sam Kong Chau datang ke keluarga Lam Kiong adalah untuk melihat Tiong Boklan. Dia sama sekali tidak tertarik dengan rapat P.K.A. Chau karena tahu dia tidak akan menang. Cinta membuatnya sampai pedang putus pun tidak mau diganti. Maka dengan kera apapun dia berlatih, ilmu pedangnya tidak akan sempurna. Selain itu, bagaimana dia bisa bersaing dengan Tiong Toa Sian Seng dan Kot Sutai? Waktu itu Cukun Chau mengantarkan kotak kayu wangi ke kamar Lotaikun. Hanya dia sendiri yang datang ke sana. Dan di kamar hanya ada Lotaikun sendiri. Setelah membuka kotak melihat Husou Kau, Lotaikun segera tertawa, membuat Husou Kau memang sulit. Jika bukan karena Ong ia mempunyai uang banyak, maka untuk mendapatkan begitu banyak Husou Kau bukan hal yang sulit baginya ia Cukun Chau menjawab santai. Setelah melihat obat di dalam kota, tahu Lotaikun segera menghilang. Dia bertanya, masih ada obat yang bernama Liyong Sian Hyang, air liur naga, mengapa tidak terlihat di sini Liyong Sian Hyang Cukun Chau tidak tahu. Liyong Sian Hyang lebih bagus daripada Husou Kau, hanya Ong ia yang memiliki, tapi ayah tidak berkata apa-apa Lotaikun berkata dingin, mana mungkin? Apakah sampai sekarang Ong ia belum percaya kepada keluarga Lampiong Lotaikun berkata terlalu berat bila ingin masalah ini cepat selesai, dalam bekerja sama harus saling jujur ayahku begitu, tujuannya hanya meminta jaminan yang lebih baik. Liyong Sian Hyang akan sampai di keluarga Lampiong kapampun Ong ia menaruh terlalu banyak kecurigaan Lotaikun tertawa dingin. Sebenarnya ayahku tidak pernah bertanya kepada keluarga Lampiong untuk apa obat-obatan ini karena dari awal kedua pihak sudah bersepakat tidak saling bertanya betul. Singkatnya, Liyong Sian Hyang pasti akan diantar kemari. Semua orang harus bersatu mencapai tujuan. Pada waktu itu keluarga Lampiong akan menjadi nomor satu di dunia. Kekayaan dan kemakmuran tidak akan habis-habisnya kata Cukun Chau. Lotaikun hanya bisa menarik nafas. Setelah mengantar pulang Cukun Chau, Lotaikun amdiam meninggalkan kamar. Dia membawa kotak kayu wangi, berjalan ke Ciu Citong dan memberikannya kepada Ciu Cilo Jin. Mereka segera masuk ke jalan rahasia. Masuk ke Xiaohun Lo di pinggir sebuah kamar rahasia. Di sana penuh dengan obat-obatan dan kompor juga membuat orang merasa malas dan tidak bertenaga. Memasuki ruangan ini, Lotaikun merasakan perasaan yang seperti itu. Sebaliknya, ketika Ciu Cilo Jin masuk ke tempat ini dia malah bersemangat, tubuhnya terasa bertenaga. Dengan cepat dia membagi obat-obat di dalam kotak. Dia mencampur obat yang sudah ada dari tadi, kemudian dengan cepat dan ahli dia membuat obat-obat butiran berwarna putih dan merah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sebuah wadah dan dimasak. Sorot metel Lotaikun seperti sedikit tegang tapi Ciu Cilo Jin bertindak dengan mudah dan ahli, juga tidak tegang. Dalam waktu hanya setengah jam, di tangan Ciu Cilo Jin sudah ada dua mangkuk butiran berwarna putih dan merah, masing-masing mangkuk berisi obat merah juga putih. Lotaikun mendatangi empat peti met, kemudian berhenti di depannya. Dengan tongkat kepala naga dia membuka tutup peti. Pada setiap peti mati terbaring seorang gadis. Wajahnya tidak jelek tapi pucat seperti dipulas oleh debu. Kedua mati gadis terpenjam, mereka berbaring di sana seperti orang mati. Ciu Cilo Jin membuka mulut mereka dan memasukkan sebuti robat berwarna merah. Tidak lama kemudian, wajah empat gadis ini berubah menjadi warna merah muda dan bercahaya. Ciu Cilo Jin mengangkuk kepada Lotaikun. Dengan tenang Lotaikun mengeluarkan sebuah peluit giyok dan meniupnya. Suara peluit tidak keras tapi tinggi dan jelas, seperti sebatang jarum menusuk ke dalam jantung. Empat gadis segera membuka mata. Mati mereka begitu jernih dan bersih, terang dan indah, tapi entah mengapa mati mereka membuat orang merasa itu bukan mati manusia. Bila Ciu Ciu, Lutan dan Fuhyong Kun melihat mati ini, mereka pasti akan teringat malam itu ketika mereka kabur dari Lingonghu dan dikepung oleh Pak Lian Kau, yang membantu mereka keluar dari kepungan adalah empat orang yang memakai penutup wajah dan bermata seperti empat gadis. Begitu membuka mata, empat gadis segera duduk. Begitu mendengar suara peluit dari peluit giyok, mereka segera meloncat keluar dari peti mati dan membentuk barisan berdua dari saling berhadapan kemudian berputar menjadi saling memunggungi. Mereka mencabut pedang dari sarung kemudian membentuk barisan pedang. Jurus pedang terus dikeluarkan dengan ganas dan kejam seperti malam itu ketika membacok orang-orang Pak Lian Kau. Peluit Lutai Kun ditiup lagi dua kali. Barisan empat gadis berbaju hitam berganti dua kali. Setiap kali perubahan sangat lincah dan semakin ganas dan kejam. Lutai Kun terus mengangguk. Terakhir dia meniup dengan suara yang sangat pendek. Tubuh empat gadis segera berhenti. Kemudian Lutai Kun melayangkan tangan. Mereka segera meloncat kembali ke dalam peti mati dan berbaring terlentang. Ciu Cilo Jin datang, dari botol yang berwarna putih dia mengeluarkan empat butir obat putih, masing-masing ditaruh di dalam mulut empat gadis itu. Wajah keempat gadis berubah setelah obat putih ditelan, wajahnya menjadi pucat tapi bukan seperti dipoles debu. Di dalam kepucatan ada sedikit cahaya kehidupan. Lutai Kun menutup peti mati kembali. Dia melihat ke tempat yang bertirai dan berkata, Aku ingin melihat Hen Lo Set, pembunuh merah muda, yang dia maksudkan dengan Hen Lo Set adalah Toko Hong. Kulit tubuh Toko Hong sudah berwarna merah muda. Setelah makan obat pemberian Ciu Cilo Jin yang berwarna merah muda, dengan cepat wajah berubah menjadi merah seperti api. Lutai Kun membalikan peluit itu, meniup dengan suara yang berbeda buat Toko Hong. Toko Hong segera keluar dari peti mati. Kecepatannya di atas empat gadis berbaju hitam, dia segera menyerang Lutai Kun. Wanyo Tu dikeluarkan dari sarung dan dia membacok dengan gila. Lutai Kun tergesa-gesa menghindar, dia mundur sejauh tiga depa, baru tongkat kepala naga mendapatkan kesempatan menotok jaan darah di pinggeng Toko Hong. Tapi Toko Hong seperti tidak sadar, dia masih terus menyerang. Terpaksa Lutai Kun menghindar lagi. Ini terlihat sangat kerepotan dan memalukan. Akhirnya Ciu Cilo Jin berlari dari belakang. Dia menotok beberapa jalan darah di punggung dan pundak Toko Hong, sehingga gerakan Toko Hong menjadi pelan. Lutai Kun segera menahan dua golok dari Toko Hong. Ciu Cilo Jin segera memasukkan obat berwarna putih ke dalam mulut Toko Hong. Melihat wajah Toko Hong sudah berubah, baru Ciu Cilo Jin membuka jalan darah yang sudah ditotok. Lutai Kun sekali lagi meniup peluit dan Toko Hong kembali berbaring ke dalam peti mati. Akhirnya Lutai Kun berkata, baik Ciu Cilo Jin menggelengkan kepala. Lutai Kun tidak peduli, dia berkata, tanpa Liong Sian Hiang kita tetap bisa sukses membuat obat. Ling Ong Kau telah salah mengira bagaimana bisa sukses tiba-tiba Ciu Cilo Jin membuka suara. Ternyata dia tidak bisu, melainkan hanya pura-pura bisu. Menjadi bisu dan tulip bukan hal yang mudah. Jangankan perlu melakukan hal yang lain, memerlukan kesabaran sebesar itu pun sudah cukup menakutkan. Oh lo taikun terpaku, bukankah mereka sangat patuh dengan suara peluit ini betul tadika sudah lihat? Setelah makan obat ilmu silat mereka terus bertambah. Apalagi Hen Loset yang membuat aku hampir tidak bisa menahan serangannya, obat ini bernama Kiu Kiu Tian Paong Wan. Khasiatnya adalah memaksa orang mengeluarkan ilmu silat yang dia rahasiakan. Melihat keadaan tadi, ilmu silat mereka belum keluar semua. Sedangkan Hen Loset, setelah menotok nadinya kita masih tidak bisa menghentikan dia dan hanya bisa membuat dia lebih lamban. Reaksi yang paling ideal adalah bila dia tidak ada reaksi sama sekali dan bisa melihat yang mana musuh dan yang mana orang sendiri. Kalau tidak percaya kau bisa mencoba. Walaupun kau meniup peluit, dia tetap akan menyerang mu lo taikun diam. Kiu Chilo Jin menarik nafas, masih ada. Setelah selesai, mereka harus mengandalkan makan obat. Walaupun obat ini telah kuubah dan pikiran mereka tidak terlalu kacau, tapi reaksi buruk masih tetap ada. Jadi benar-benar tidak bisa kalau tanpa Liong Sian Hiang tidak bisa Chiu Chilo Jin menjawab dengan tegas. Maka aku harus mengerahkan segala upaya, apapun yang terjadi harus mendapatkan obat ini. Kalau obat berhasil, empat pembunuh perempuan adalah pembunuh nomor satu. Apalagi seorang Hen Loset, cukup untuk menguasai semua dunia persilatan baik. Aku ingin lihat Ling Ong yang licik atau aku yang kejam Chiu Chilo Jin tertawa. Lo taikun melihat Chiu Chilo Jin. Waktu rapat Pek Ko Achao, dalam keluarga Lam Kiong ada banyak pesilat tangguh. Kau harus hati-hati setiap waktu aku selalu berhati-hati untung orang lain tidak seperti Kotsutai, mengurus masalah yang tidak berhubungan dengannya. Tapi aku sudah menyuruh orang untuk selalu mengawasi dia siang dan malam suatu hari nanti, aku akan menunjukkan kelihayanku kepada dia. Lo taikun marah. Mengetahui malam ini Kotsutai berada di dalam kamar, Lo taikun lebih tenang. Selain Kotsutai, Lo taikun memperkirakan tidak ada orang lain yang tertarik dengan gerakannya. Tapi malam ini yang menguntit dia adalah Lam Kiong Po. Semua orang pasti akan merasa terkejut. Lam Kiong Po sangat mengenal lingkungan keluarga Lam Kiong, maka lebih mudah baginya untuk menguntit daripada Kotsutai. Setelah melihat Liu taikun meninggalkan Chiu Chitong, Lam Kiong Po merasa aneh. Bagi dia, gerakan Lo taikun sangat misterius tapi dia tidak masuk ke Chiu Chitong karena bukan waktu yang tepat. Lo taikun kembali ke dalam kamar, pas saat Ki Yang Hang Sim keluar. Melihat Lo taikun, Ki Yang Hang Sim langsung bersembunyi. Tapi mana mungkin bisa menipu Lo taikun, dia membentak. Terpaksa Ki Yang Hang Sim keluar dari semak-semak. Malam begini dia masih berpenampilan seperti itu. Dari luar sudah kelihatan sangat tidak pantas. Lo taikun melihat dia dari atas ke bawah dan menggelengkan kepala. Malam sudah larut, kemana kau mau pergi hanya jalan-jalan Ki Yang Hang Sim tahu dia tidak bisa berbohong tapi apa boleh buat. Sekarang di keluarga Lam Kiong adalah tempat pesilat-pesilat tangguh. Di waktu rapat ini, aku harap kau bisa menahan diri dan lebih berhati-hati dengan malu Ki Yang Hang Sim menundukkan kepala. Lo taikun segera kembali ke kamar. Terlihat dia tidak hanya tahu siapa Ki Yang Hang Sim dan juga bisa menebak kemana Ki Yang Hang Sim akan pergi, tapi dia tidak melarangnya. Maka Ki Yang Hang Sim pura-pura tidak tahu. Setelah Lo taikun masuk ke dalam kamar, dia tetap pergi melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia ingin menggoda Chu Kun Chau. Dengan sifat Chu Kun Chau yang suka men perempuan, yang pasti tidak akan membuat Ki Yang Hang Sim kecewa. Sebenarnya rapat Pek Hoa Chau tidak boleh kurang Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai, hanya saja Yit Im Ta Isu dari Kong Tong Pai sudah mati terbunuh. Satu-satunya penerus Koan Tiong Liu juga tidak ikut, maka sampai sekarang belum ada murid Kong Tong Pai yang membereskan. Sementara Kong Tong Pai menghilang. Setelah Xiao Lim Pai diserang oleh Put Lo Sin Sian maka kekuatannya belum pulih. Mereka membalas surat mengatakan tidak akan mengikuti rapat ini, maka murid Xiao Lim tidak ada yang datang. Jadi yang datang hanya Butong, Kun Lun, Hoa San, Heng San tapi murid yang datang tidak banyak, maka boleh dikatakan rapat ini tidak ramai. Yang mewakili keluarga Lam Kiong adalah Lam Kiong Po. Dia terlihat sedang banyak pikiran. Hari kedua dia muncul di Chiu Chitong. Lo Taikun dan Chiu Chilo Jin semalam tiba-tiba menghilang di Chiu Chitong, membuat dia terpikir tentu ada kamar rahasia di sana. Maka dia pura-pura mencari sesuatu, tapi sebenarnya sedang mencari pintu masuknya. Tapi hanya sebentar, Chiu Chilo Jin sudah muncul di hadapannya. Aku hanya datang melihat-lihat Lam Kiong Po takut orang tua ini curiga. Chiu Chilo Jin memberitahu Lam Kiong Po ada orang mencari dia. Setelah beberapa tahun, dia sudah mengerti bahasa isyarat tangan orang tua ini. Setelah Lam Kiong Po keluar dari Chiu Chitong, wajah orang tua itu segera ditekuk. Terlihat dia sudah melihat apa yang diinginkan Lam Kiong Po. Yang mencari Lam Kiong Po adalah Kot Sutai. Kot Sutai menunggunya di jembatan berliku-liku, tempat dia bertemu dengan Lo Taikun. Mengapa Sutai berada di sini tanya Lam Kiong Po aneh? Tadinya aku mau ke Chiu Chitong, Kot Sutai terus melihat Lam Kiong Po. Chiu Chitong Lam Kiong Po bertambah aneh, ada apa ke Chiu Chitong? Ada apa kau pergi ke Chiu Chitong? Kot Sutai balik bertanya. Ingin mengetahui satu hal sama halnya dengan aku. Semalam aku berada di daerah Chiu Chitong sangat jelas melihat gerakanmu, hanya tidak leluasa menyapa kata Kot Sutai. Lam Kiong Po terpaku. Kot Sutai tertawa, walaupun Lo Taikun sudah memasang orang untuk mengawasi aku dari pagi sampai malam di tempat tinggalku, tapi mereka masih belum biasa menghadangku Kot Sutai bertanya lagi, apakah kau sudah memikirkan kata-kataku sebelumnya Lam Kiong Po mengangguk? Apa yang Sutai curigai? Apakah bisa beritahu kepadaku Kot Sutai menarik nafas? Orang yang percaya pada Buddha sulit mengatakan ini bila tidak ada bukti karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Apakah bukti ini bisa Kot Sutai dapat kata pepatah? Tidak ada hal yang sulit di dunia ini. Apapun yang terjadi, sebelum meninggalkan keluarga Lam Kiong aku akan mencarimu untuk berbicara pasti Lam Kiong Po menarik nafas, besok di rapat Pek Hoa Chow aku hanya mewakili keluarga Lam Kiong meramaikan rapat ini kau masih muda. Dengan bakatmu, elak akan jadi yang terbaik. Keluarga Lam Kiong menunggumu untuk kau kembangkan Lam Kiong Po mendengar itu adalah kata-kata untuk menghiburnya, tapi dadanya tetap tidak terasa dapat ditegakkan. Darah yang mengalir di tubuhnya tetap adalah darah keluarga Lam Kiong. Kot Sutai kembali ke kamar. Fuhyong kun sudah menunggu di sana. Dia tidak berkata apa-apa dan segera duduk memejamkan matu untuk berpikir. Tidak lama kemudian dia membuka matu dan berkata, Hiong kun, kemarilah apakah supekbo ada pesan Fuhyong kun sudah melihat Kot Sutai mempunyai satu hal penting untuk disampaikan kepada dia. Dengan serius Kot Sutai mengambil Cheng Hang Kiam yang tersimpan di meja, Cheng Hang Kiam ini diberikan padaku oleh guru 25 tahun yang lalu. Pedang ini sudah mengikuti aku dalam pertarungan besar atau kecil sebanyak 300 kali. Orang dan pedang sangat beruntung, tidak ada yang celaka. Pedang sangat tajam, sanggup menepis besi seperti tahu. Dalam 25 tahun aku sudah membunuh banyak orang. Cheng Hang Kiam beberapa kali sudah dicuci dengan darah. Terhadap tindakan orang dan pedang, aku tidak merasa malu atau bersalah kepada Tian, tapi tetap akan dibicarakan orang-orang. Bila orang hidup di dunia ini tidak merasa malu atas perbuatan sendiri, untuk apa mempedulikan apa yang dikatakan orang lain, Cheng Hang Kiam mengerti beberapa hari ini aku selalu merasa tidak tenang, seperti akan terjadi sesuatu. Apakah hal ini mujur atau malang, sulit ditebak. Cheng Hang Kiam ini akan kewariskan kepadamu setelah rapat pehko acau. Kau harus menjaganya dengan baik tecu mana mungkin sanggup menanggung ini. Fuhyong Kun terkejut juga berkata dengan jujur. Bila aku menyuruh kau mengambilnya, kau harus menerima nyal tecu. Aku menurunkan pedang ini bukan berarti aku sangat suka kepadamu. Aku hanya merasa kau bisa mempertahankan dan membesarkan Heng San Pai. Kau Tsu Tai mulai terharu. Sejujurnya, aku dan gurumu memang sama-sama masuk ke Heng San Pai untuk belajar silat, tapi sampai sekarang aku tidak suka kepadanya dan membenci sifatnya yang ragu-ragu. Walaupun kau tidak seperti dia tapi sifatmu tetap lemah. Fuhyong Kun tidak bersuara. Kau Tsu Tai berkata lagi, Kau Tsu Tai berkata lagi, Kali ini aku membawamu ke keluarga Lem Kiong untuk mengikuti rapat pehko acau adalah ingin mengatakan kepadamu tentang ini. Orang dunia persilatan semakin lemah semakin gagal. Kau harus membelah Heng San Pai, maka sebelumnya kau sendiri harus belajar kuat. Tecu bisa kuat menjadi orang, tapi Cheng Hang Kiam ini tidak bisa. Apakah kau kira Cheng Hang Kiam ini sangat luar biasa? Pedang hanyalah semacam alat, yang penting adalah orang yang menggunakannya. Di dalam perguruan, kau lah yang paling berbakat, maka aku menurunkan pedang kepadamu. Apakah kau mau meninggalkan Heng San Pai Tecu? Tidak berani Fuhyong Kun terkejut. Kalau begitu jangan bicara lagi kalau Pak Matukot Tsu Tai terus bergetar. Dalam beberapa hari ini aku mempunyai firasat yang tidak baik. Apakah ada jebakan pada rapat pehko acau kali ini? Setelah Fuhyong Kun berkata, dia menggelengkan kepala, seharusnya tidak aku juga berpikir begitu. Mungkin golok pedang tidak bermata, walaupun ada aturan tapi sampai titik tertentu akan melukai hubungan antara dua orang. Mungkin juga gurumu merasa kesepian dan ingin aku kesana menemaninya supek Bo Fuhyong Kun merasakan firasat yang tidak enak. Yang penting kau harus menjaga Ceng Hang Kiam ini dengan baik. Kho Tsu Tai menarik nafas, dia seperti berubah menjadi orang lain. Tiong Toa Sian Seng juga melihat pedang dan terpaku. Pedang yang keluar dari sarung di bawah cahaya lampu tampak seperti air. Walaupun kalah dengan Ceng Hang Kiam dari Coat Tsu Tai tapi tetap adalah pedang yang bagus. Su Yan Hang dan Lutan melihat dan merasa aneh. Su Yan Hang menunggu lama dan bertanya, Guru, ada apa dengan pedang ini? Kali ini aku menyesal datang ke keluarga Lam Kiong Tiong Toa Sian Seng tiba-tiba berkata, Maksud Guru, entah mengapa aku punya perasaan rapat Pek Hoa Chou kali ini penuh aura membunuh dan suasana kurang nyaman pedang dimasukkan lagi oleh Tiong Toa Sian Seng. Lutan menyela, Bo Am Puei kurang pengalaman, tidak mempunyai firasat seperti itu. Kepandaianku tidak seperti orang lain, maka tidak seharusnya datang memperlihatkan kejelekanku sorot metle. Tiong Toa Sian Seng jatuh pada wajah Lutan, Bu Tong Pai mempunyai banyak orang berbakat. Tian Chan Sien Kang adalah salah satu ilmu andalan. Walaupun orang mengatakan Wan Fei yang hanya kebetulan menguasainya, tapi karena dia sanggup menguasainya maka akhirnya menjadi terkenal di dunia persilatan. Kau masih muda, masa depanmu sangat cerah. Kali ini mengikuti rapat Pek Hoa Chou wanggaplah mencari pengalaman. Lutan terus mengangguk. Tiong Toa Sian Seng menarik nefas, jago pedang nomor satu di dunia. Nama ini sering membuat manusia melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan demi mendapat nama ini. Guru seperti tidak ada kepercayaan diri, bukan soal kepercayaan diri. Tapi aku sudah tua untuk merebut nama kosong ini. Kali ini seharusnya kau yang mewakili Kun Lumpai. Bukankah guru juga demi Kun Lun? Demi Kun Lun juga demi diri sendiri. Berlatih berpuluh-puluh tahun tapi tidak disangka tetap terpancing oleh nama yang tidak ada artinya ini. Mungkin itu namanya Sin Mo, iblis dalam hati Tiong Toa Sian Seng tertawa kecut. Sampai aku pun tidak bisa membuang pemikiran ini apalagi anak muda. Sejujurnya, sekarang ini aku masih merasa tegang dia tertawa. Su Yan Hang dan Lutan terpaksa tertawa. Kemana si Yau Chu pergi tanya Tiong Toa Sian Seng? Mencari kesempatan untuk mendekati Beng Chu kata Lutan. Sepertinya Lutan juga menyetujui apa yang dilakukan si Yau Chu. Ini adalah hal yang baik, bisa lebih dekat itu akan lebih baik. Yang penting tidak ada orang yang menghadang dia lagi entah mengapa tiba-tiba Tiong Toa Sian Seng teringat putrinya Boklan. Tiong Boklan sekarang berada di kuil di gunung, sekitar setengah li dari keluarga Lam Kiong. Dia berlutut dan sedang bersembah yang di depan patung Buddha. Kuil ini dibangun oleh keluarga Lam Kiong. Setiap tanggal 1 atau 15 bulan pasti ada orang yang membersihkan kuil ini. Orang ini dikirim oleh keluarga Lam Kiong. Tapi hari ini bukan tanggal 1 atau 15, maka tidak ada orang berada di sana, sehingga Tiong Boklan berani mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Aku bernama Tiong Boklan berdoa kepada Buddha meminta agar Buddha memberi petunjuknya menyembah dan berkata, Aku menikah dengan orang keluarga Lam Kiong karena perintah ayah tidak bisa ditolak. Sekarang aku adalah orang keluarga Lam Kiong, seharusnya tidak memikirkan hal itu lagi. Tapi dia begitu sayang kepadaku, dan antara Lam Kiong Sye dengan aku walaupun adalah suami istri tapi sebenarnya tidak pernah ada hubungan suami istri. Tiong Boklan menarik nafas, apakah aku harus setuju mengikuti dia pergi ke tempat yang jauh kemudian dan menyembah. Dia tahu dia berdoa kepada sebuah patung, pasti tidak ada reaksi apa-apa. Tapi karena hatinya sedang bimbang, dia ingin mengungkapkan isi hatinya hingga merasa nyaman. Waktu dia mengangkat kepala, tiba-tiba di depan merasa ada seseorang berdiri. Dengan ilmu silat yang dia kuasai, ada orang yang datang berdiri di depannya dan dia sama sekali tidak merasakan kehadiran orang itu. Pikirannya yang kacau pasti adalah salah satu penyebabnya, tapi tidak dipungkiri ilmu samurai Chukun Chau juga sudah sampai tahap tinggi. Kau Tiong Boklan seperti seekor kelinci yang terkejut dan meloncat pergi. Benar-benar cantik Chukun Chau melihatnya, tidak rugi juga aku mengikutimu sampai ke sini. Dia segera memeluk Tiong Boklan. Tiong Boklan menghindar, apa yang kau lakukan melakukan apa yang ingin ku lakukan wajah Chukun Chau mulai mengeluarkan tawa cabul, bulan malam ini begitu indah dan di sini begitu sepi, tidak ada orang yang akan mengganggu. Ini benar-benar Tiong yang memberi kesempatan paling baik si Tiong Boklan menghormatiku satu kali dan dua kali melakukan hubungan apa bedanya. Apa yang kau katakan tadi sudah aku dengar dengan jelas, untuk apalagi kau berpura-pura di depanku wajah Tiong Boklan berubah. Chukun Chau tertawa, apapun yang terjadi, aku adalah si Tiong Boklan, apakah tidak pantas mendampingimu dia ingin memeluk lagi? Tiong Boklan terus menghindar hingga punggungnya sudah mengenai dinding. Pada waktu itu ada suara baju terbawa angin. Siaw Sam Kongcu sudah masuk. Chukun Chau membentak, Siaw Sam, ada apa kau datang kemari waktu Siaw Sam Kongcu ingin menjawab? Chukun Chau seperti baru mengerti dan tertawa, orang yang dia maksudkan tadi ternyata adalah dirimu Siaw Sam Kongcu terpaku. Chukun Chau sudah berkata kepada Tiong Boklan, dia hanya seorang guru pedang di Lingonghu. Apakah pantas kau begitu cinta kepadanya sampai tidak mempedulikan semua ini? Tiong Boklan benar-benar tidak tahu apa yang harus dia katakan. Terpaksa Siaw Sam Kongcu membela dia, Siaw Ongnya, orang keluarga Lam Kiong selalu mempunyai sopan santun, maka kau bicara harus sopan-sopan santun kata Chukun Chau tertawa lepas. Coba kau tanya pada dia apa yang dia katakan tadi wajah Tiong Boklan berbah. Chukun Chau masih terus berbicara, dia mengatakan kau sangat cinta kepada dia. Dia dan Lam Kiong Sia ada nama suami-istri, tapi tidak pernah ada hubungan suami-istri. Sekarang dia berpikir apakah harus mengikutmu pergi, maka dia meminta Buddha memberi petunjuk, daging di wajah Siaw Sam Kongcu tergetar. Dia melihat Tiong Boklan. Tiong Boklan tidak tahan lagi. Dia menutup muka dan berlari keluar. Chukun Chau ingin mengejar tapi dihadang oleh Siaw Sam Kongcu. Pergi kau Chukun Chau menyerang dengan telapaknya. Siaw Sam Kongcu menahan dengan tangannya. Chukun Chau terpental mundur dua langkah. Dia marah, kau berani menghadangku Siaw Sam sudah bukan guru pedang di Ling Ong Hau. Tidak ada yang tidak berani Chukun Chau terpaku. Dia melotot, kalau begitu kau pasti tahu apa yang bisa aku lakukan nanti Siaw Sam Kongcu tertawa. Bukankan Siaw Ong Hau dari awal juga tahu dengan care apa mengganggu Siaw Sam wajah Chukun Chau berubah menjadi pucat. Dia menghentakan kaki, membalikan tubuh keluar dari kuil. Kali ini Siaw Sam Kongcu tidak menghadang dia. Tidak lama kemudian Siaw Sam Kongcu baru keluar dari kuil. Dia melihat langit dan wajahnya tersenyum bahagia. Dia yakin apa yang dikatakan Chukun Chau adalah sebenarnya. Sampai malam ini, akhirnya dia mengerti seperti apa perasaan Tiong Bok Lan kepadanya. Walaupun Tiong Bok Lan belum mengambil keputusan tapi asal Tiong Bok Lan mempunyai maksud seperti ini, dia masih ada harapan. Dulu dia hampir putus asa. Chukun Chau tidak segera kembali ke keluarga Lam Kiong. Dia berjalan ke arah lain. Setelah berjalan sejauh Satuli, dia baru berhenti di depan satu pohon besar. Di bawah pohon ada sebuah patung batu Buddha. Sekali melihat sudah tahu patung itu diukir dari batu, diukir asal-asalan. Bukan sembelarang orang bisa melakukannya. Di mata orang biasa, patung ini tidak ada yang istimewa, tapi di mata pesilat tangguh paling sedikit bekas pahatan patung batu itu adalah bekas pahatan seorang pesilat tangguh. Awalnya Chukun Chau mendengar ada suara burung yang aneh kemudian baru memperhatikan patung Buddha ini. Wajah yang marah segera mengeluarkan kegembiraan. Walaupun dia tahu dengan baik jalan ke arah sini, dia pasti akan pasti akan bertemu dengan orang yang dia cari tapi dia tidak menyangka bisa begitu cepat menemuinya. Dia memutar tubuh, melihat di belakang tidak ada orang yang membuntuti baru dia, kemudian melayangkan dua tangan, menepuk dua kali di sebelah kiri, dua kali menepuk di sebelah kanan, dan dua kali di tengah. Lachai turun dari atas pohon. Tubuhnya menempel di batang pohon seperti menyatu dengan batang pohon, begitu turun baru terpisah. Sebenarnya dia tetap memakai baju huo-asyo yang berwarna abu-abu putih. Bila bersama batang pohon akan sulit dibedakan. Chukun Chau juga merasa seperti itu. Ilmu samurainya sudah terlatih sampai tahap ini, boleh dikatakan sudah berada di puncak. Ada apa si Yau Ong ya tergesa-gesa mencari kutanya Lachai? Mengapa si Yau Sam Kong Chu bisa sampai di keluarga Lam Tiong hidup-hidup Lachai menggelengkan kepala? Tujuan orang-orang kami adalah mengejar tiang lek kuncu, tapi tiba-tiba dia berpisah dengan si Yau Sam Kong Chu dan pergi sendiri, Maka ada kesalahan, Cheng Chau tidak perlu kalian layani, tapi si Yau Sam apakah harus dibunuh? Harus dibunuh Chu Kun Chau dengan marah berkata, kalau tidak bisa membunuh orang ini, rasa jengkelku tidak habis-habis. Kapan harus dilakukan semakin cepat semakin bagus? Dia datang untuk mengikuti rapat Pek Hoa Chau. Pada waktu itu pasti akan terjadi pertarungan besar. Tunggu sampai dia lelah baru dibunuh. Itu akan lebih baik ada kemudahan seperti itu, Hwa Xiu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Hal ini biar Hwa Xiu yang melakukan Chu Kun Chau mengangguk, sekarang kau boleh pergi Lachai mengayunkan tangan, asap segera keluar dari tubuh dan dengan cepat membungkus tubuhnya. Waktu asap menghilang, Lachai sudah menghilang. Chu Kun Chau tidak menunggu sampai asap hilang, dia sudah kembali ke keluarga Lam Kiong. Wajahnya sinis, dia seperti sudah mendengar teriakan si Yau Sam Kong Chu yang memilukan kemudian roboh di depannya. Malam ini di keluarga Lam Kiong terlihat sangat tenang. Beng Chu berada di kamar, tapi hatinya tidak tenang, dia kira karena masalah si Yau Chu. Sebelumnya begitu ada waktu si Yau Chu pasti datang menengok dia atau mengetuk-ngetuk jendela di luar, mengajak dia keluar untuk mengobrol. Tapi malam ini, sampai sekarang si Yau Chu belum muncul. Maka begitu ada yang mengetuk jendela, Beng Chu segera meloncat bangun. Tapi begitu jendela dibuka, yang berdiri di luar adalah Lam Kiong Po. Paman keempat ada apa aku akan memberitahumu satu hal Lam Kiong Po segera meloncat masuk dan menutup jendela. Hal ini pasti sangat penting itu sudah pasti Lam Kiong Po tertawa kecut, hal ini menyangkut seumur hidupmu. Apakah si Yau Chu telah berbuat sesuatu tidak Lam Kiong Po menarik nafas duduk? Apakah aku Lam Kiong Po menggelengkan kepala? Paman keempat cepat beritahu kepadaku apakah kau tahu siapa yang membunuh guru si Yau Chu. Paman keempat sudah menelitinya. Aku akan segera memberitahu si Yau Chu, karena kematian gurunya membuat hatinya tidak enak. Hal ini jangan diberitahu kepada si Yau Chu mengapa Lam Kiong Po tidak menjawab. Tawa Beng Cu tiba-tiba membeku, apakah hal ini berhubungan dengan keluarga Lam Kiong? Lam Kiong Po menundukan kepala, dia dibunuh orang keluarga Lam Kiong mengapa bisa seperti itu mungkin ada kesalahpahaman. Tapi apapun yang terjadi, orang yang membunuh gurunya adalah orang dari keluarga Lam Kiong. Beng Cu bengong. Kata Lam Kiong Po, aku tidak tahu mengapa lo taikun bisa menyetujui pernikahan si Yau Chu denganmu. Mungkin karena melihat muka Tiong Toa Sian Seng dan An Lek H.O.U. Tapi apapun yang terjadi, aku harus menjelaskan kepadamu. Kalau terus ditutup-tutupi, setelah kau dan dia menikah dan ketahuan apa yang terjadi, aku tidak tahu apa akibatnya mengapa bisa seperti itu. Mengapa guru si Yau Chu dibunuh oleh keluarga Lam Kiong? Apakah kau tidak percaya dengan kata-kata paman keempat? Paman keempat, apa yang harus aku lakukan setelah berpikir dengan jelas? Kau akan tahu apa yang harus kau lakukan. Lam Kiong Po berdiri lalu mendorong jendela dan meloncat keluar. Beng Cu terpaku. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Pek Ho A Chou berada di tengah-tengah sebuah danau, tempat itu milik keluarga Lam Kiong. Setelah beberapa tahun diperbaiki, tempat ini jadi benar-benar bagus. Katanya generasi pertama keluarga Lam Kiong menciptakan ilmu pedang keluarga Lam Kiong di sini, maka bila generasi penerus keluarga Lam Kiong mengalami kesulitan dalam ilmu pedang asal datang ke Pek Ho A Chou seringkali dapat mujizat. Memilih tempat ini untuk rapat ilmu pedang, itu adalah ide keluarga Lam Kiong yang pertama. Sebenarnya rapat ini adalah rapat yang besar tapi sampai hari ini dan sekarang ini terlihat sangat sepi. Itu benar-benar tidak terduga. Di dunia persilatan sulit ditemukan keadaan yang tenang, dunia persilatan selalu dalam guncangan, kecuali keluarga Lam Kiong, perkumpulan lain dari satu generasi ke generasi sebelumnya semakin menurun. Apalagi munculnya Bu Tibun yang terus membuat pertarungan, membuat semua perkumpulan semakin lemah dan memerlukan waktu lama untuk pulih. Rapat Pek Ho A Chou akhirnya dimulai. Upacaranya sangat sederhana. Rapat dibuka oleh Chu Kun Chou, karena daerah ini adalah wilayah kekuasaan Lingong. Keluarga Lam Kiong harus memberi muka kepada si Ong Ya ini. Hati Chu Kun Chou sedang tidak enak tapi dalam keadaan begitu dia harus bisa menyimpan perasaannya. Apalagi yang mengikuti rapat ini adalah pesilat-pesilat pedang yang tangguh. Pengundian pertama adalah Lam Kiong Po dari keluarga Lam Kiong berhadapan dengan Kot Sutai. Belum bertarung, semua orang sudah tahu ilmu pedang mana yang mungkin bisa mengalahkan Kot Sutai. Begitu Cheng Hang Tiam milik Kot Sutai dicabut, hati Lam Kiong Po jadi dingin. Semua orang bisa melihat pedang itu bukan pedang biasa. Dari luar terlihat dia tidak bereaksi. Tangan kanan mencabut pedang, tangan kiri menekan ke belakang pedang. Dengan hormat berkata, Lam Kiong Po dari keluarga Lam Kiong siap menerima jurus-jurus lociam poe wajah Kot Sutai tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Dia mengayunkan tangan. Lam Kiong Po juga tidak sungkan. Pedang sudah menyerang. Kot Sutai segera membalas. Jurus demi jurus datang menyerang seperti air laut. Lam Kiong Po tidak berani beradu pedang dengan Kot Sutai. Apalagi ada jarak yang jauh di antara ilmu silat mereka, maka baru 10 jurus dia sudah dipaksa terus mundur. Su Yan Hang melihatnya, Lam Kiong Po tidak akan bisa bertahan lebih dari 30 jurus Tiong Toa Sian Seng mengangguk. Walaupun Kot Sutai tidak memakai Ceng Hang Kiam, Lam Kiong Po tetap tidak bisa bertahan 30 jurus ilmu silat Kot Sutai biasanya sangat bagus. Apakah Lam Kiong Po belum mengeluarkan semua ilmu silatnya Tiong Toa Sian Seng menggelengkan kepala? Dia belum mengeluarkan kewibawaan jurus keluarga Lam Kiong Po. Kelihatannya tidak perlu 5 jurus Lam Kiong Po akan kalah benar saja. Setelah 3 jurus, Lam Kiong Po terpaksa harus bertahan atas serangan pedang Kot Sutai. Setelah bertahan, pedang Lam Kiong Po patah menjadi 2. Dia tidak mundur, malah maju. Dengan pedang yang patah terus menyerang Kot Sutai. Kot Sutai tertawa dingin. Dengan jurus Tan Hong Chao Yang, burung Hang melihat matahari, pedangnya diayunkan ke pedang Lam Kiong Po kemudian diangkat dan diturunkan. Pedang sudah menggaris di kaki Lam Kiong Po. Walaupun digaris hanya setengah kaki juga sangat tipis tapi bertarung sampai tahap sekarang, kalah dan menang sudah sangat jelas. Simbal segera berbunyi. Kot Sutai segera menurunkan pedang. Dia tertawa sombong. Pada Cheng Hang Kiam sama sekali tidak ada setetes darah pun BWEA Usyang dan Chia Soh Chiu berdua cepat keluar memapah Lam Kiong Po dari kiri dan kanan. Chukun Chau segera mengumumkan, pertarungan pertama Kot Sutai menang pengumuman baru diucapkan. Si O Chiu segera berteriak, tidak adil apa dengan sorot metu benci. Chukun Chau melihat Si O Chiu. Pedang yang digunakan Kot Sutai adalah pedang pusaka, sedangkan pedang Lam Kiong Po adalah pedang biasa. Tadi rapat ini tidak ada aturan harus memakai pedang apa. Sebenarnya Lam Kiong Po juga bisa menggunakan pedang pusaka tapi aturan rapat sudah ditentukan hanya sampai titik tertentu kata Si O Chiu. Betul. Kot Sutai sudah bisa mematahkan pedang, seharusnya sudah menang. Mengapa harus dilanjutkan sampai melukai orang kata Chia Soh Chiu? Chukun Chau masih ingin mengbela. Kot Sutai sudah mengeluarkan suara, salah Lam Kiong Po, mengapa pedang sudah patah dan sudah kalah, masih terus menyerang dengan ilmu silat Sutai? Apakah harus melukai orang baru bisa mencairkan serangan dari Lam Kiong Po BWEA Usyang berkata? Kot Sutai tertawa dingin, terserah mencairkan serangan dengan care apa. Kata orang, bertarung dengan cepat dan selesaikan dengan cepat, saat seperti sekarang ini siapa yang lima tertarik main-main yang penting pertarungan ini tidak adil kata Si O Chiu. Kalau kau tidak terima, kau boleh maju menyerang Kucho At Sutai dengan sorot metu seperti kilat melihat Si O Chiu. Dada Si O Chiu ditegakkan, baik dia segera maju. Tapi Lo Taikun segera membentak, kembali ke tempat Lo Taikun teriak Si O Chiu. Kata-kata Kot Sutai tidak salah. Yang salah adalah Lam Kiong Po yang belajar ilmu silat belum sempurna kemudian dengan tongkat kepala naga menunjuk kepada Lam Kiong Po, cepat mundur Si O Chiu menghentakkan kaki. Dia membalikan tubuh segera pergi. Kot Sutai melihat Lo Taikun, dia tertawa dingin. Dulu keluarga Lam Kiong dengan ilmu pedangnya terkenal di dunia persilatan. Tidak disangka satu generasi lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Sampai generasi sekarang tidak sanggup menerima 20 jurusku. Semua orang keluarga Lam Kiong terus melihat Kot Sutai. Tapi Kot Sutai seperti tidak merasa apa-apa. Dia terus berkata, Lo Taikun, mengapa kau tidak bertindak sendiri? Malah menyuruh generasi muda yang keluar memalukan keluarga dua alis Lo Taikun melayang. Sutai, kalah menang sudah ada hasilnya. Harap kau mundur dulu. Pertarungan tadi bisa tidak dihitung. Lebih baik Lo Taikun sendiri yang bertarung agar orang lain tidak berkata. Aku menghina angkatan muda Kot Sutai terus memaksa. Bila Sutai ingin bertarung denganku, bisa memilih waktu yang lain. Lebih baik rapat Pek Ho A Chou tetap mengikuti aturan-aturan yang selalu digunakan baik. Kau sudah berjanji Kot Sutai menyarungkan pedang dan mundur. Silahkan, Siau Ong Ya kata Lo Taikun. Cukun Chou segera berteriak, babak kedua adalah Butong Pai. Lutan melawan Ho A San Pai, Siau Sem tidak ragu lagi ilmu silat Siau Sem Kong Chu berada di atas lutan. Terlihat pertarungan ini sangat jelas mana yang menang dan kalah. Tapi tidak terduga, hasilnya adalah Siau Sem Kong Chu dan lutan dengan pedang pada waktu yang bersamaan memecahkan baju lawan. Maka hasil pertarungan adalah sama kuat. Semua orang bisa melihat Siau Sem Kong Chu sengaja mengalah dan Siau Sem Kong Chu tidak ingin merebut nama Tian Siate It Kiam. Pertarungan pedang hari pertama sudah selesai, dilanjutkan dengan mengundi urutan hari kedua. Urutan pertama adalah Tiong Toa Sian Seng menghadapi Siau Sem Kong Chu. Kho Tsutai menghadapi lutan. Cukun Chou melihatnya, dalam hati tertawa dingin. Walaupun dia tidak tahu ilmu silat setinggi apa, tapi dia yakin tidak akan dibawah Siau Sem Kong Chu. Kecuali seperti Siau Sem Kong Chu berhadapan dengan lutan dengan hasil sama. Kalau tidak, menang atau kalah Siau Sem Kong Chu pasti terkuras tenaganya. Asalah Chai bisa memanfaatkan kesempatan ini, pada waktu Siau Sem Kong Chu masih lemah, membunuhnya bukan hal yang sulit. Terima kasih.